Hai guys, welcome back to my channel, it's Mihan Chandra So di episode kali ini, aku akan mencoba double cleansing Ngomongin soal skincare dan ngomongin soal kesehatan kulit Jadi kemarin juga sempet share kan kenapa kita perlu yang namanya double cleansing Karena kita tuh jarang banget nemuin salah satu produk yang bisa membersihkan semua Karena kotoran di muka kita atau di kulit kita itu kan ada yang base-nya tuh memang oil base Sama yang bisa dibersihkan juga dengan water base Jadi karena kotorannya tuh memang minyak atau apa Jadi kita bersihkannya juga dengan yang berbasis oil Tapi juga setelah itu kita bisa bersihkan itu double cleansing dengan yang water base Jadi itu memang dua-duanya menggunakan air Pasti tapi cuma bahannya aja yang beda Kalau di pasaran sana tuh banyak banget double cleansing Misalnya kayak cleansing water atau ada juga yang seperti susu seperti itu Tapi kan itu kan membutuhkan bantuan mungkin seperti kapas atau media yang lainnya Tapi sebenarnya itu gak apa-apa Cuma kalau aku lebih biasanya tuh menggunakan yang base-nya oil Tapi even base-nya oil itu tuh bisa dibersihkan juga dengan air Jadi gak sulit untuk diangkat beda Kalau misalnya kita menggunakan produk-produk yang langsung oil Misalnya aku pernah coba juga cleansing dengan menggunakan kayak olive oil yang pure olive oil itu Tapi ternyata pas dicuci dengan air atau dibersihkan dengan air ternyata sulit Kayak aku ada produk yang rekomendasi juga mungkin yang biasanya aku pakai sih Sebenarnya Swasso Gentle Cleansing Oil Ini tuh memang gampang banget dibersihkan dengan air Dan di luar sana juga mungkin ada produk-produk seperti diore Seperti produk-produk yang lain, Garniac segala macam Terus juga yang kedua yang water base-nya itu kayak aku menggunakan salah satu produk dari Laney's Home Oke gak lama-lama lagi langsung aja aku coba ya Yang pertama yang menggunakan oil base Jadi yang pertama itu oil base baru yang water base Yang oil base itu yang memang teksturnya oil Cukup menggunakan dua pump aja Satu, dua Kita terapkan di muka Kalau untuk wanita atau untuk tokyo ini cocok Karena wanita juga kayak oil base ini sebenarnya bisa untuk mengangkat Seperti make up atau apapun yang diterapkan di muka Jadi kita bisa sambil massage juga Sebenarnya kan kalau misalnya oil base ini malahan kalau misalnya untuk yang kulitnya kering Itu dia bisa juga sedikit melengbabkan Karena ini kan ini base-nya oil Kita sambil massage dan bersihkan bagian alis, bagian bawah mata, di sini Bagian hidung, mulut juga Teksturnya itu memang oil banget Setelah kira-kira udah hampir terangkat kotorannya Kotoran yang, kotoran wajah di muka Baru kita bilas dengan air Oke setelah step pertama membersihkan wajah dengan yang oil base Step keduanya yaitu membersihkan dengan yang water base Yang water base ini justru yang banyak banget di pasaran Misalnya yang bahannya foam atau bahkan juga yang clay Jadi aku kali ini pakai yang clay Produknya dari Laneige Kalau yang water base ini ya memang membersihkan muka seperti biasa aja Campur sedikit dengan air Yang biasanya yang water base itu dia ada busanya Kalau kita bersihkan Fresh banget setelah melakukan double cleansing Sebenarnya base-nya itu melakukan double cleansing ini kalau bisa sih setiap kali itu Setiap kita beraktifitas, kita berpurgian keluar, kita melakukan double cleansing dengan pertama yang oil base dan juga water base Supaya orang bilang itu misi kulit Korea Jadi misi kulit Korea itu supaya kesehatan kulit kita juga tetap terjaga dan tetap sehat Itu dia yang mungkin bisa aku share tipsnya Semoga kalian juga tetap sehat selalu dengan keadaan pandemi seperti ini Dan terima kasih juga udah menonton Youtube channelku Terima kasih untuk supportnya Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share Thank you for watching my Youtube channel See you Terima kasih